Intro Jelang memasuki tahun ajaran baru sekolah, memberikan berkat tersendiri bagi para penjahit di pasar pain kota kediri, dimana dalam sepuluh terakhir ini, mereka mengakui mulai mendapati banyak orderan masuk, terutama dalam memenuhi permintaan terhadap jahitan seragam sekolah. Seperti Soeharto ini misalnya, jika dalam sepuluh terakhir ini, diakuinya banyak dari orang tua yang datang di pasar pain kota kediri untuk memenahi seragam sekolah anaknya. Permintaannya pun berbagai macam, mulai dari kebutuhan permak, pemasangan bed, hingga membuat seragam jadi. Dikatakan oleh Soeharto, untuk ongkos biaya jahitan dibanderol dengan harga 100 hingga 150 ribu rupiah per satu setelah seragam. Pak, sejauh ini perkembangan untuk menjahit seragam-seragam sekolah ini seperti apa, Pak? Apakah memang sudah mulai ramai atau bagaimana? Ya, sudah mulai ramai. Sampai berapa, Pak, sekarang? Lepas setel itu? Satu setel 150, yang diutamakan permak. Permaknya seperti apa, Pak? Permak yang mengecilkan kerana, membesarkan, memotong. Terus ini tujuannya apa, Bu? Untuk menjahitkan seragam sama nempelkan atribut-atributnya. Sering kesininya, Bu? Ya, sudah langganan. Kenapa, Pak, sering kesininya? Apa? Alasannya, Pak, bu? Ya, jahitannya bagus, sebaiknya rapi. Harganya sendiri? Hemat ikan tok. Iya. Terus ini tadi, masyarakat apa, Bu? Mengecilkan tok sama pasang-pasang atribut. Pasang-pasang? Iya. Pas berapa? Pas SD. SD. Iya, sama TK. Berapa tahun? Tiga setel. Tiga setel. Dipergerakan orderan terhadap kebutuhan jahit seragam sekolah, bakal terus bertambah, seiring para siswa mulai memasuki sekolah atau menerapkan pembelajaran. Dari Kediri, Aziz Galuh, Melaporkan. Cudomorin, Aziz Galuh, Melaporkan. Dari Kediri, Aziz Galuh.